Rahasia gelang pusaka jilid 10. Di dalam keadaan seperti ini, muda-mudi ini tak ingat akan soal asmara, baru kemudian si nona sadar, lantas ia menjadi jengah sendirinya. Tapi pikirnya, apa aku bisa bikin? I.S. Yau Hiap, tak dapatkah kau menggeser sedikit akhirnya ia kata juga, perlahan. Ia pun mencoba melepaskan lengan si anak muda yang merangkul padanya, yang jerijinya berada di buah dadanya. Baru setelah si nona berkata itu, I.E. Kun pun sadar, hingga hatinya menjadi berdebaran. Maaf, katanya seraya terus ia melepaskan rangkulannya. I.S. Yau Hiap, kata si nona, yang sebaliknya mencekal tangan orang. Ia merasakan tangannya bergetar bagaikan terkena aliran listrik, ia pun tidak dapat menyebut apa-apa lagi. Ia cuma merasai manis. Adik Hang, kau baik sekali, kata I.E. Kun, yang terus mencium mulut orang yang kecil mungil sebagai buah entoh. Nona pun tidak menolak, dia berdiam saja, cuma tangannya, yang dipakai mencekal tangan si anak muda, sekarang dipakai merangkul pinggang pemuda itu. Memangnya di antara mereka, selama tujuh hari berada di pulau Cipce itu, secara diam-diam telah tumbuh benih asmara. Bukan mereka yang mengatur, hanya keadaan mereka wajar, mereka direkoki seng suasana. Maka mereka mirip sepasang burung wanyoh, atau bebek mandarin, yang menklok pada sebuah tangkai. Bagaimana sekarang? Tanya I.E. Kun kemudian. Kita tidak melihat atau mendapatkan sesuatu. Tak dapat kita terus berdiam secara begini. Kau tidak takut bukan? Tidak sahut si Nona. Mari kita turun, asal kita berhati-hati. Lebih dulu kita lihat Yolo Ciam Pua, sebenarnya dia roboh karena apa. I.E. Kun akur, maka berdua mereka lompat turun dari pohon itu. Engko I.E. Kun, si Nona tanya, kita lihat dulu Yolo Ciam Pua atau kita periksa dahulu rimba? Bun Hang mengikuti sejarah dua tombak. Meski tidak ada musuh di situ, keduanya waspada, selalu melirik ke kiri dan kanan. Tiba-tiba I.E. Kun merandek, melihat itu si Nona merandek juga. Hatinya I.E. Kun ganjang, matanya menatap mendorong ke depan. Mungkinkah ada orang yang telah menggeser tubuhnya Yolo Ciam Pua katanya di dalam hati? Buhang heran melihat kawannya merandek. Ia menghampiri beberapa tindak. Ada apa, Engko I.E. Kun tanyanya. Dalam bingungnya, I.E. Kun bukan menjawab hanya balik bertanya, kenapa Yolo Ciam Pua tidak ada, ya? Sekarang si Nona lah yang heran. Benarkah ia menegas? Ia lantas melompat maju. Ia mendapat kenyataan, tubuh Yotian Hoa tidak ada di tempat di mana tadi dia roboh dan rebah dam saja. Ya, tidak ada di sekitar situ. Sungguh aneh. Tadi toh dia roboh di situ dan terus rebah tak berkutik. Dari atas pohon, kita masih melihatnya walaupun dengan samar-samar, demikian keduanya berpikir. Adik bun, mari kita lihat ke dalam rimba, I.E. Kun kemudian mengajak. Sedangkan tangannya menarik lengan si Nona. Nona bun menurut. Selintasan mereka berjalan, mereka tidak menemukan apa-apa. Mereka penasaran, mereka bertindak terlebih jauh. Kali ini mereka mendapatkan mayatnya empat orang. Dengan pedang bambunya, I.E. Kun menolak-nolak mayat-mayat itu. Orang bukan cuma sudah mati tapi sudah beku juga. Apa yang aneh, keempat mayat sama seperti kedua mayat di luar kota Leibu, semuanya menjadi korban pukulan chipset Juliusim Chiang. Lain keandahannya itu, tadi masih terdengar rintihan mereka, kenapa sekarang mereka sudah mati kaku? Di antara empat mayat itu, tidak ada satu yang dikenal. Untuk sejenak, muda-mudi itu berdiri terpaku. Mereka bingung. Mana Yotian Hoa? Apakah ia perlu dicari terus? Bagaimana dengan bayangan orang yang menghilang tadi? Siapakah dia? Bagaimana harus menyusul atau mencarinya? Dalam bingungnya, dua orang ini bertindak keluar rimba. Keduanya lantas berdamai. Akhirnya mereka berkeputusan akan pergi dulu ke coklesan, ke kuil di sana. Maka mereka berjalan bersama di dalam tempat yang gelap. Malam tetap sunyi dan gelap. Tidak ada angin berkesiur. Karena itu, berdua mereka berjalan tindak demi tindak, saking perlahannya. Sembari jalan, mereka memasang meta, melihat-lihat dan waspada. Mereka pula memikirkan tentang orang-orang yang berkumpul di dalam kuil di gunung coklesan itu. Seng alam juga membawa lakon. Sedangkan malam sunyi, hingga angin tidak ada mendadak. Seng angin tiba, lalu disusul seng hujan. Bagaimana, engkau kata nona bun? Hujan turun dan semakin besar. Tapi, adik hang, kita mesti berjalan terus kata si anak muda. Kita mesti mendapatkan tempat berlindung. Kembali terjadi perubahan. Tadinya malam gelap, mega bergumpal, akan tetapi hujan turun, langit terang. Memang kita mesti mencari tempat berlindung si nona pun berkata. Musuh bergelap, kita berterang, kita tetap terancam bahaya. Iekun menunjuk ke arah kiri. Bukankah kita dapat singgah di sana? Tanyanya. Asal ada tempat berlindung. Mari. Berkata begitu, si nona menarik tangan si pemuda. Segera mereka masuk ke dalam sansin bio, yaitu kuilnya si malaikat gunung. Ruang sesak karena kuil sangat kecil. Di sini keduanya duduk numperah di lantai. Karena baju mereka demak, mereka duduk rapat seperti di atas pohon tadi, supaya mereka memperoleh hawa hangatnya masing-masing. Di muka umum. Iekun alim, akan tetapi di sini berduaan saja, ia jadi suka bicara. Adik bun, kau baik sekali, katanya. Banyak kau telah membantu aku. Selanjutnya tidak kita berpisah pula, hati si nona demikian juga. Hatiku tidak senang, engko iekun, kata si nona kemudian. Ah ya, adik, kenapa jantungmu memukul tanya si anak muda yang merabah dada orang. Ia menanya sedangkan sebenarnya, hatinya sendiri turut berdebaran. Mereka berpelukan pula, mereka menantikan seng waktu. Kira jam 4, barulah hujan berhenti, lantas langit mulai terang. Tidak lama, datanglah seng fajar. Sekarang dengan berdiri di muka kuil, mereka bisa melihat jauh ke depan. Di depan mereka terbentang sebuah jalan kecil yang panjang. Mereka pun berada di tempat yang tinggi. Tengah mereka mengawasi, tiba-tiba mereka melihat seorang lari mendatang. Iekun pergi ke depan kuil. Adik Hang, lekas siap, katanya selekasnya ia melihat seorang itu. Ada apakah si nona tanya? Ada orang mendatangi lekas sembunyi, kata si nona. Iekun lari balik ke dalam kuil. Ia bersembunyi akan tetapi ia mengintai. Hanya sejenak, orang itu tampak tegas si ekun terperanjat. Ia mengenali yang datang itu ialah leong si orang tua berbaju putih, yang menjadi gurunya. Dari berkhawatir, ia menjadi girang sekali. Suhu serunya seraya ia terus lari keluar. Belum berhenti panggilan itu, atau si anak muda melihat ada satu orang lain yang berlari-lari mendatangi di belakang gurunya. Pek Ia Lojin sendiri tidak berhenti berlari walaupun ada panggilan muridnya itu. Rupanya orang di belakang itu lagi mengejar si orang tua. Menampak demikian, Iekun tidak berani memanggil pula. Sebaliknya ia lompat mundur, untuk pergi ke belakang kuil di mana ia menyembunyikan diri di antara pepohonan tangannya segera menyiapkan beberapa biji cit. C. E. Piao, bersedia menyerang apabila perlu. Hanya kepada Bun Hang ia memesan, adik Bun, jangan keluar. Guruku sudah berlari lewat, di belakangnya ada yang mengejar beberapa orang. Mereka itu lagi datang mendekati. Memang, selama itu, pihak pengejar itu telah datang semakin dekat. Mereka lah tiga orang bahkan lantas mereka dikenali sebagai Tian Tai Bojin adik seperguruannya Chit Set In Siu, Tiao Bin Giam Lo ketua Tiam Chong Pei, serta Soat San Gan Mohang Keng yang kaum bulim tak ada yang tak mengenalnya. 18. Seorang bocah angon. Panas hatinya Iekun kapan ia sudah mengenali semua pengejar itu. Ia belum tahu pasti tentang kekuasaannya Tiat Kiam Sye Seng suami istri di lembah Toan Hun Khoi tetapi menurut apa yang sebegitu ia dengar, antara pengeroyok ayah bundanya itu terdapat orang-orang yang disebut Jialo Oyet Koei dan Sam Siu, ialah Tian Tai Tojin, Tiao Bin Giam Lo dan Soat San Gan bertiga. Mereka pula orang-orang yang di luar kota Ledu sudah membinasakan Pokiak Tui Ye Hang Kei dan Jiak Jie Si pendeta Siao Lim Sye, serta menawan gurunya. Mereka lah yang berkumpul di Coklesan, yang merencanakan perbuatan-perbuatan jahat. Dan lagi, karena urusan Cai Hoan Giyok Tiap dan Kiai Sukan dari Siao Lim Pei, mereka itu menjadi musuh-musuhnya sendiri. Justeru orang datang dekat, justeru Ie Kun Su dan siap sedia. Tepat ketika Mo Hang mulai masuk di jalanan kecil untuk memasuki kuil San Sin Biu, mendadak dia menjerit dengan tubuhnya roboh terguling, cuma dua kali dia bergulingan, lantas dia tak berkutik pula. Tian Tai Tojin lagi berlari-lari ketika ia melihat setuah Cip C.E. Piau menyambar ke arahnya, dengan sebat ia lompat berkelit ke samping, terus ia menoleh ke belakang, untuk melihat robohnya Soat San Gansi belibis gunung salju, kawannya itu menyusul menjerit dan robohnya Mo Hang Keng. Tiao Bin Giam Lo juga menjerit, dan roboh seketika nyawanya pergi terbang melayang menyusul arwah kawannya itu. Tian Tai Tojin bebas pula dari Piau yang ketiga berkah kewaspadaan dan kegesitannya. Sekarang ia mendapat tahu dari mana datangnya serangan gelap itu, maka ia berlompat, untuk lari ke pepohonan lebat di belakang kuil si malaikat gunung. Ia percaya kelihayannya, bukannya ia lari ia justru maju. Oie Iekun kuatir orang nanti melukai Bun Hang yang masih berdiam di dalam kuil ia keluar dari tempatnya sembunyi, Ia memapaki si imam melihat Iekun, darahnya si imam bertambah bergolak. Kiranya kau bocah, busuk teriaknya, memandang. Hina. Si kutu busuk leong sudah lolos, maka sama saja jikalau aku bekuk padamu. Mau apa kau menangkap guruku Iekun? Tanya. Ia berlaku sabar hingga ia tidak menghiraukan penghinaan si imam. Tian Tai memperlihatnya sikap Sangai Jumawa. Ia maju lagi dua tindak. Matanya pun mencilak. Bocah, tidak dapat kau menyembunyikan lagi asal usul dirimu katanya nyaring. Kaulah si anak celaka turunannya tiat kiam si eseng. Sekarang kami sudah mengetahui jelas. Apakah kau kira kami masih dapat memberi hidup pada kamu guru dan murid? Hantu jahat seru Iekun yang tertawa lebar. Katanya pula, jikalau kau tidak mengasih tahu, aku masin belum jelas tentang diriku sendiri. Sekarang tanya taulah aku bahwa kamulah musuh-musuh besarku yang dahulu hari mencelakai ayah bundaku. Hari ini tuan mudamu hendak mengambil keputusan bert membereskan semua. Saking murka, Romanya Iekun menjadi bengis, sedangkan rambutnya pada bangun berdiri, begitu pun sepasang alisnya. Ia sudah lantas menyiapkan tenaga dalamnya, untuk segera menyerang. Hendak ia menyerang tipu silat Tianhian Sam Sye. Tunggu dulu tai berseru, biarkan aku mengumumkan dahulu dosa-dosamu, supaya kau nanti mati puas. Imam ini berani sebab dia tak memandang matuk kepada si anak muda. Ia menyangka orang cuma lihai sebab piaunya itu. Hantu, kau bicaralah Iekun pun berkata. Aku juga akan membuat kau mampus puas. Tian tai tertawa lebar. Inilah dosamu yang pertama, berkata dia, kemarin kau telah mengasut Bu Beng Tong Chu hingga dia berubah pikirannya. Peduli apa Bu Beng Tong Chu mencuri obat gurunya buat mengobati luka-luka pukulan Cieset Juliusim Chiang. Mengapa kau bicara yang tidak-tidak untuk memisahkan kami? Apalagi Iekun tanya menentang. Inilah dosamu, atas mana kau meski tertanggung jawab kata pula Tian tai. Sesudah paman buruku, Chit Im Su mengetahui duduknya hal meskipun Bu Beng Tong Chu tidak keburu menolongisi malas dia toh sudah. Kabur terlebih dahulu. Karena itu sampai sekarang, Pui Tian Bin dan lainnya yang mengajar, masih belum kembali. Nah, kau dengan bocah bukankah kau lah yang menyebabkan gara-gara itu? Mendengar begitu, Iekun berpikir. Mungkin beberapa orang yang terbinasa di dalam rimba itu ialah orang-orangnya Pui Tian Bin. Dan yang kabur cepat itu tentulah Bu Beng Tong Chu sehabisnya dia melakukan pembunuhan. Semua korban mati karena-karena pukulan Cieset Biesim Chiang itu pastilah bukan perbuatannya Cieset Im Su. Hanya ia tidak mengerti siapa yang membokong Sin Ke Yotian Hoa. Ia membawa Bun Hang jadi tak sampai ikut menyusul untuk mencari petau orang itu. Habis mendengar perkataan si iman, Iekun menepuk dada. Tau Jin akan mengikuti semua katanya gagah. Semua mua karena gara-garaku. Aku berani bertanggung jawab buat kebinasaannya itu segala hantu yang pernah mencelakai Tiat Lim Sieseng di dalam lembah Toan Awkok. Baiklah kau ketahui sekarang ini aku lagi bersiap sedia untuk membasmi semua orang jahat yang menjadi musuhku itu, guna aku menghibur arwahnya ayah bundaku di tempat yang langsungi. Jangan jumawa berkata si imam. Ingin aku lihat kau mau menghibur ayah bundamu atau jiwamulah yang sekarang bakal pergi menghibur sekalian korban-korbanmu itu. Aku si imam tua, ingin aku menyempurnakan hidupmu setelah mana akan aku menyempurnakan juga hidupnya gurumu. Dengan kata-kata menyempurnakan si Tau Jin maksudkan hendak ia membinasakan pemuda ini. Tunggu dulu hantu tua. Hendak aku tanya kau kemarin malam si bocah tak ternama telah meninggalkan kalangan susat untuk memasuki dunia lurus akan tetapi kenapa baru sekarang kamu mengejar-mengejar guruku? Itulah sebab si tua tak mau mampu menyembunyikan diri di luar kuil dan baru saja kami memengokinya. Hayo sekarang kau tanyalah segala apa akan aku beri keterangan padamu. Meski ia berkata demikian Tiantai toh berlompat untuk menerjang si anak muda. Ia mengenai kedua tangannya. Sebelumnya kedua tangan itu tiba pada sasarannya anginnya sudah menghembus terlebih dahulu. Karena ia berlompat tinggi tubuhnya seperti melayang di udara. Walaupun orang berlaku tidak secara laki-laki dan sangat mendadak. Iekun telah berjaga-jaga tak kena ia diserang secara tiba-tiba itu. Dengan gerakan Cip C.E. Tun Hoat yang lincah, ia menggeser tubuhnya ke samping sejauh tiga kaki di sebelah kiri si imam. Si imam sendiri sebaliknya melotot matanya sebab kegagalannya itu. Dia tidak menyangka bahwa bokengannya itu gagal. Habis itu, dialah yang kelabahkan. Iekun tidak cuma berkelit, ia membalas menyerang dengan tipu silat Tekseng Tau atau memetik bintang. Itulah salah satu jurus dari Cip C.E. Chiang Baut, ilmu silat tangan kosong tujuh bintang. Semua mua ilmu silat itu mempunyai empat puluh sembilan jurus. Tiancai juga lihai sekali, sembari tertawa, tubuhnya mencelat menyingkir. Dia mengapungi diri, ketika dia turun di tanah, dia bersikap duduk bersila, begitu lekas dia menginjak tanah, begitu lekas juga dia berlompat kembali. Buat melakukan serangan pula. Dan dia menggunakan pukulan Cip C.E. Sim Chiang. Yang hebat ialah ketika tangan kanannya meluncur imam itu mengeluarkan bau bacin. Bukan cuma Iekun yang terkejut, juga Bun Hong, yang telah muncul dari dalam kuil sesudah dia merapihkan pakaiannya, sebab dia mengenali ilmu silat itu. Iekun terkejut, tapi ia tidak menjadi gugup atau bingung, dengan sebat ia berkelit, dengan tindakan pakwa henghoat ajaran burunya, Leong. Ia bergerak dengan sangat gesit dan lincah. Setelah itu sama gesitnya ia menyerang pula, beruntun ia menggunakan tiga jurus Cian Kou Lui Tong, Cio Po Tian Keng dan Tian Peng T.E. Liat, dari ilmu silat, Tian Hian Sam Si Ye, karena ia mendongkol, ia menggunakan tenaga sepenuhnya hingga terdengarlah suara sangat berisik seumpama kata tambur perang mengguntur atau langit amruk atau bumi gempa. Di dekat-dekatnya cabang-cabang pohon patah putus dan berjatuhan dengan rontoknya daunnya, sampai debu pun mengetpul naik. Hingga buat sejenak itu, di situ tak tampak apa-apa. Begitulah kasua sana sirep. Iekun menjadi haran. Tian T.E. To Jin tak tampak tak ada bekas-bekasnya. Yang mengatakan Ialah Bun Hong juga lenyap tidak keruan paran. Adik Bun, si anak muda memanggil, kekhawatirannya lantas timbul. Tidak ada jawaban. Ah, jangan-jangan dia menemui bencana, pikirnya bingung, ia pun heran. Tian Tai dapat lolos dari serangannya yang mahadasyat itu dan berbareng pun membawa kabur pada kekasihnya. Dalam bingungnya Iekun lantas mencari berputaran di sekitar terapat itu. Ia pergi sejauh setengah li, hasil tidak ada. Jangan kata Bun Hong hal-hal yang mencurigai pun tak tampak. Karena Tian Tai lenyap, terang sudah dia dapat lolos. Iekun berdiam di dalam rimba di belakang kuil terpisahnya lima tombak lebih. Di situ ia bercelingukan keempat penjuru. Itulah tempat dari mana ia bisa memandang kepelbagai jurusan. Ia mencari dengan mulut bungkam sebab sia-sia belaka tadi ia berkawakan tak hentinya. Engko Iekun, tiba-tiba terdengar satu suara panggilan, suara itu lama dan merdu terdengarnya. Itulah suara wanita. Iekun terperanjat hingga ia tercengang matanya mendong ke arah kuil. Hanya sejenak girangnya bukan buatan. Tanpa bersangsi pula, ia lompat jauh untuk lari ke San Sin Biyo. Karena ia mengenali suaranya Bun Hong. Adik Bun. Adik Bon panggilnya berulang-ulang. Kemana kau pergi? Oh, kau membuat aku kaget sekali. Oh, engko Iekun kata si Nona. Kau bukanlah lawan Tian Tai. Nona itu bukan menjawab hanya berkata, Iekun heran. Ia pun perasaran. Bukanlah dia telah kabur karena hajaranku tanya dia. Bukan, engko Iekun, sahut si Nona. Ketika kau hajar dia buat pertama kali, dia sudah lantas lompat berkelit. Selagi debu mengepul, dia lompat ke belakangmu sekira dua. Pembak. Sedangnya dia berdiri di bakangmu, engko, aku berada di belakang dia. Kau terus menerjang ke depan, kau tidak melihat ke belakang. Di saat pohon-pohon roboh, dia mencoba menyerang kau dengan cip-set Juliusim Chiang. Itulah hancaman bahaya untukmu. Dia juga cuma mengawasi kau, dia tidak melihat aku. Sebelum serangannya meluncur, aku mendahului menyerangnya. Aku kaosu, tidak sempat aku mengumpul tenaga. Akan tetapi itu sudah cukup membuatnya kaget, maka dalam takutnya, ia memutar tubuh dan terus lari kabur. Bunhang bukan melainkan menyerang, ia terus mengejar si imam. Selagi ia memburu, satu kali ia memanggil engko Iekun. Hanya si kakak tidak mendapat dengar. Dia lagi tercengang keheranan sebab lawannya lenyap tidak keruanparan. Sebat si nona mengejar si imam, itulah yang membuatnya kehilangan kekasihnya hingga dia heran dan kaget dan mencari dengan bingung. Tidak berhasil nona bun menyusul tiantai. Imam itu dapat lari keras sekali, dari terpisah dekat, dia menjauhkan diri, hingga dia lenyap dalam rimba di coklesan ketika si nona pulang ke kuil. Iekun lagi mencari jauh di lain arah, maka juga mereka tidak saling bertemu dan si nona pun tidak dapat mendengar panggilan si pemuda. Barulah setelah sama-sama berada dekat satu pada lalu, mereka dapat saling mendengar. Iekun bersyukur. Ia menghatukan terima kasih kepada kekasihnya, yang telah menolongnya, kalau tidak tentu ia bakal bercelaka di bokong si imam lihai. Teranglah, sekarang lawan kita yang terlihat ialah tiantai katanya kemudian. Bun hang mengangguk, lalu bersenyum. Ia senang Iekun selamat. Sudahlah, jangan kita bicara pula dari hal si imam, kata ia. Paling benar mari kita pergi cari gurumu. Iekun mengangguk, akan tetapi ia berpikir. Adik bun, katanya, tiantai kabur ke coklesan, di sana mungkin dia mempunyai urusan apa-apa. Entah apa yang dia lagi atau akan lakukan. Itu artinya kau ingin pergi ke sana? Tanya si Nona. Bagaimana pikirannya, adik? Apakah itu perlu? Kau sendiri, apakah musuhmu mau pergi ke gunung itu? Si Nona balik bertanya. Tentulah pertama-tama untuk membuat penyelidikan. Umpama kata kita ketemu orang jahat, sekalian kita basmi mereka, supaya kelak di belakang hari mereka tidak dapat mengganas pula. Kau keliru, kata si Nona. Sekarang ini yang paling perlu yaah mencari gurumu. Gurumu baru lolos dari tempat musuh, ia tentu ketahui keadaan musuh itu. Buat apa kita menyianyikan waktu pergi ke gunung itu? Iekun setuju, maka lantas keduanya berangkat pergi ke Leibu. Ketika mereka sampai, mereka bergentayangan di jalan-jalan besar mencari perk. Ielo Jin Leisoo ketika itu sudah tengah hari. Mereka mencari tanpa tujuan sebab tak ketahuan Leisoo berada di mana. Kecuali jalan-jalan besar dan kecil, mereka memasuki juga rumah-rumah makan dan penginapan. Tidak ada hasil mereka jadi maskul. Oe Iekun tiba-tiba terdengar suara panggilan di saat muda-mudi itu mulai putus asa. Keduanya menoleh dengan cepat, terutama Iekun. Segera si anak muda menjadi girang luar biasa, walaupun mulanya dia melengat. Itulah Sin Keo Tian Hoa, yang tadi malam kena terbokong lawan yang tak diketahui siapa adanya, yang disangkanya sudah mati seketika. Lo Chiampo es Rui Iekun yang lantas lari menghampirkan. Bun Hang lari bersama. Aneh kata mereka. Inilah sebab si pengemi sakti tidak kurang suatu apa. Kamu pergi kemana Tian Hoa tanya sebaliknya. Lo Chiampo es, kata Bun Hang perlahan, disini bukan. Tempat bicara, mari kita mencarinya dahulu. Baik, sahut Tian Hoa, tertawa. Sudah kumat ketagihanku minum arak, maka pergilah kau mencari sebuah rumah makan di mana aku bisa berpesta pora. Kamulah yang-yang mengundang aku berjamu. Habis berkata, kembali dia tertawa gembira. Iekun dan Bun Hang bersenyum. Mari, Lo Chiampo es, kata si pemuda, yang terus mengajak jago tua itu ke sebuah rumah makan di mana mereka mencari meja dan lantas memesan barang makanan. Dengan begitu juga, sembari bersantap, Iekun dan Bun Hang dapat menuturkan lakon mereka mulai mereka dikaget kuatirkan robohnya si pengemi sakti itu tidak keruan-ruan. Kemudian Iekun menambahkan. Kami menerka Lo Chiampo es kena terbokong. Sebenarnya, bagaimanakah duduknya kejadian? Memang benar aku bertemu musuh, sahut Yo Tian Hoa. Siapakah dia, Lo Chiampo ee Bun Hang tanya. Bagaimana pengalaman Lo Chiampo ee? Aku tidak kurang suatu apa, sahut Sin Kei. Hanya disebabkan mengejar musuh, aku jadi berpisah dengan kamu. Hari ini aku sengaja menantikan di sini karena aku percaya kamu bakal datang kemari. Tian Hoa bicara sambil bersantap, bicaranya pun wajar saja, Iekun dan Bun Hang heran. Mereka tak mengerti. Terang-terang mereka melihat orang roboh, kenapa sekarang dia membelang dia mengejar musuh. Apakah dia bukan lagi mendusta, buat menutupi rasa malunya? Itulah dugaan laka, tak berani mereka mengutarakannya. Mereka khawatir siorang tua tersinggung dan menjadi kurang senang karenanya. Lo Chiampo ee, berhasilkah kau mengejar musuh? Tanya Bun Hang kemudian. Yo Tian Hoa tidak menjawab langsung, hanya dia menutur. Ketika mereka melihat bayangan orang di depan, Iekun yang paling dulu lari mengejar. Bun Hang dan Tian Hoa ketinggalan di belakang. Di antara mereka ini berdua, Bun Hang berada di depan siorang tua, mereka berdua terpisah kira tiga tombak. Bun Hang berhenti berlari ketika Iekun menghentikan pengejarannya. Justru keduanya berhenti, dan tidak merasa. Itulah rupanya disebabkan cuaca gelap dan ia tengah mengawasi Iekun. Tian Hoa berada di sebelah belakang, ia melihat orang hendak membokong si nona. Ia lantas bertindak cepat dan sebat. Ia berlompat kepada orang itu dan menotoknya membuat roboh. Bun Hang mendengar suara tubuh roboh, ia lantas menoleh. Ia lantas menerkat Tian Hoa. Sedangkan sebenarnya, Sin Kei yang merobohkan musuh tidak dikenal itu. Hanya, habis menerjang, Sin Kei lompat ke sisi, buat menyembunyikan diri. Dia khawatir nanti ada musuh lainnya, hendak dia. Menjaga, buat melindungi Sin Dona. Lalu dia mencari kelilingan di dalam rimba itu. Ketika dia muncul pula, Iekun dan Bun Hang sudah tak nampak. Dia lantas menduga muda-mudi itu tentu mengejar terus bayangan tadi, untuk melihat siapa pembokong itu. Untuk kagetnya, ia mendapatkan chipset in siu. Dia justru ada orang lompat keluar dari antara pepohonan lebat. Orang itu berlompat ke arah Sin Dona tetapi Sin Dona sendiri tidak melihat kaget dan heran, hingga dia lompat mundur dua tindak. Dia bukan lawan chipset in siu tetapi aneh dia dapat menotok roboh jago itu. Dia tidak tahu chipset in siu lagi menggunai akal muslihat. Hal yang benar ialah, chipset in siu lagi mencari muridnya, yaitu Bu Beng Tong Chu. Ketika itu Bu Beng Tong Chu sendiri baru saja membinasakan empat orang sebawahannya, ketua Tia Chiang Pang yang bersembunyi di dalam rimba itu. Habis itu dia lari keluar dari rimba, untuk mengangkat kaki. Bayangannya lah yang terlihat Iekun bertiga, hingga dia dikejar. Chipset in siu melihat dua orang berlari-lari, yaitu Bun Hang dan Yotian Hoa. Ia tidak melihat tegas ia menyangka Bun Hang ialah Bu Beng Tong Chu, maka ia lompat keluar buat menahannya. Belum lagi ia menyerang lantas ia melihat seorang berpakaian serba putih. Ia lantas mengarti bahwa ia salah melihat maka ia sudah lantas menghentikan majunya di lain pihak. Ia mau menyangka bahwa orang yang lari belakangan itu, yaitu Sin Kei, dialah Bu Beng Tong Chu. Ia tahu menghentikan tindakannya, atau orang sudah sampai dan menonotoknya. Sebenarnya ia mau mengasih dengar suaranya atau ia membatalkan itu. Inilah sebab ia khawatir, kalau ia membuka mulut. Bu Beng Tong Chu nanti mengenalinya dan kabur. Segera ia menggunakan akal. Ketika diserang, ia berkelit. Akan tetapi ia berapura roboh, seperti orang kena tertotok. Ia duga, sesudah ia roboh. Bu Beng Tong Chu batal menghampirkan padanya, buat mengambil obat Chipset Biao Tan buatannya. Itulah obat untuk menyembuhkan pukulan Chipset Julia Sim Chi yang ketika Bu Beng Tong Chu mengobati Lesiu. Dia cuma mendapatkan sedikit dari obat itu maka juga ada kemungkinan dia akan mengambil lagi. Ia percaya, karena si murid mendurhakakan, murid itu pasti akan datang pula. Demikianlah ia rebah terus. Ia pikir, mudah ia membekuk si murid selagi si murid mengeledah tubuhnya. Terkaannya itu tepat. Orang benar datang pula. Ia hanya tidak mengira, orang bukannya Bu Beng Tong Chu, dan juga baru saja datang dekat, orang sudah lompat mundur pula. Ketika itu ia masih menyangka muridnya, yang rupanya lantas mengenali padanya. Ketika itu pula ia berniat membunuh muridnya, supaya si murid tidak mendurhaka terus dan menimbulkan bencana tak diinginkan. Ketika Sin Ke mundur, ia berlompat bangun. Segera ia mendapat kenyataan, orang itu bukan muridnya, maka tanpa menghiraukan lagi si pengemis sakti, ia pergi kabur. Ia lari ke depan buat menyusul Bu Beng Tong Chu. Yotian Hoa melihat Cip Set In Siu lari ke arah larinya Iekun dan Bun Hong, ia lantas menyusul. Ia kuatir Cip Set In Stunan mengganggu mudah mudi itu. Ia hanya tidak tahu. Iekun dan Bun Hong justru bersembunyi di atas pohon. Maka ia lari terus menyusul Cip Set In Siu. Demikian sebabnya, Iekun dan Bun Hong heran atas lenyapnya mayatnya Sin Ke. Yotian Hoa menyusul terus-terusan, dari malam yang gelap sampai fajar tiba. Ia terpaksa berhenti karena letih dan berdahaga. Terpaksa ia pergi ke kota, mengharap-harap tibanya Iekun berdua Bun Hong. Ia girang sekali yang pengharapannya terkabul. Maka sekarang bertiga mereka. Berkumpul bersama dan minum bersama juga. Ia mengiringi beberapa cangkir arak, baru ia berceritera. Kata ia penutupnya, hampir juga, Bun Hong, tadi malam kamu tentu dapat beristirahat puas. Dua-dua mudah mudi itu merah pipinya. Memang tadi malam mereka leluasa mengas marah. Tidak dapat mereka menjelaskan itu. Iekun gugu Bun Hong tunduk. Bagaimana, eh tanya Tian Hoa, mengawasi. Kamu tidak percaya keteranganku atau kamu tak suka mendengarinya? Bun Hong tidak mau orang menjadi curiga, lekas-lekas ia mengangkat kepalanya. Ia pun melirik pada si anak muda. Kau keliru, lociampu sahutnya, lekas. Tadi malam kami bersembunyi di atas pohon. Salahnya ialah telah tidak memanggil pada lociampuah, hingga kami menyebabkan lociampuah menderita. Tidak apa, anak. Kamu tahu, penuturanku belum habis. Iekun dan Bun Hong mengangkat kepala mengawasi. Sin Ke melanjuti keterangannya. Sebenarnya Chit Sating Siu lenyap ketika dia dikejar sampai di bukit Iesan, sesudah Fajar menyingsing. Tian Hoa penasaran, ia menyusul terus, sampai ia berada di sebuah tanah datar di tengah bukit itu. Di situ ia lantas mendengar mba-mbaannya anak kambing. Ia heran di dalam gunung ada kambing. Untuk mendapat kepastian, ia bertindak ke arah dari mana suara anak kambing itu terdengar. Ia bertindak dengan perlahan tidak lama maka ia melihat seorang anak pengembala bersama sekumpulan kambingnya. Bocah itu berumur 11 atau 12 tahun tubuhnya cuma tertutup dengan daun-daunan. Apa? Yang aneh dari dianya ialah, dia berkepala gedah tetapi bertubuh kecil. Hai, anak pengembala ia memanggil. Bocah itu mengangkat kepalanya dan menoleh. Ada apa sahutnya? Apakah kau hendak mencuri kambing? Bukan. Kalau aku mau mencuri, masa aku panggil kau? Tanda petik. Aku hendak menanya padamu. Tak dapat kata bocah itu. Guruku telah membilangi. Aku, kalau ada orang datang kesini siapapun dia harus aku hajar dia dengan Toya, jikalau orang itu dapat menyambut, baru aku disuruh mengantarnya kepada guruku. Apakah kau mau bertemu dengan guruku? Berkata begitu, dengan memegang sepotong bambu, si pengembala menghampirkan. Bambu itu panjang dua kaki dan besarnya seperti jeriji kelingking. Tian Hoa merasa lucu, ia tertawa. Sahabat cilik, aku pun membekal Toya katanya. Kaku benar perkataanmu, nak mariah kita berdua bermain main. Anak itu berkata benar-benar. Begitu Sien Keng menantang, begitu dia meluncur, terasa siuran anginnya yang dingin sedang ujungnya yang tajam lantas mengenai pundak kanan si pengemis sakti sampai si pengemis terdesak mundur sambil dari mulutnya keluar jeritan aduh. 19 Si Buta dan Si Bocah Sien Keyo Tian Hoa Lihai, tongkatnya yang terdiri dari bambu hijau itu menjadi gegamannya selama beberapa puluh tahun. Dengan senjata istimewa itu, belum pernah ia menemui lawan yang setimpal. Siapa sangka sekarang, di dalam segebrakan saja, ia telah dipaksa mundur oleh seorang bocah angon umur 11 atau 12 tahun, yang gegamannya pun sepotong bambu kecil, bahkan pundaknya terasakan nyeri sekali. Karena itu, habis mundur segera ia maju pula, untuk menyerang pundak kiri bocah itu. Kalau bocah itu orang biasa, dia terancam bahaya. Serangan si pengemis luar biasa sekali, akan tetapi dia lain dari bocah yang lain. Dia berlaku tenang ketika dia mengegos tubuhnya sambil dia menangkis. Heran pikir si pengemis jagoan. Justeru itu waktu, dari sisi mereka terdengar suara tertawa mengejak. Sin K mendengar itu, segera ia melirik. Untuk herannya ia untuk kagetnya ia melihat chipset In Su tengah menonton pertempurannya itu. Orang memperlihatkan sikap mengancam. Mau atau tidak hatinya bercekat. Di samping si bocah ia laik lagi menghadapi lawan yang tangguh. Si bocah Angon juga mendengar tawa dingin itu, bukan dia berkelahi terus mendadak dia lompat ninggir, sambil berdiri diam, dia mengawasi chipset In Su dan tertawa. Hanya habis tertawa dia menoleh pula, pada lawannya dan berkata, Pengemis tua hitunglah bahwa kau sanggup menyambut satu jurus seranganku. Sekarang kalau kau hendak menemui guruku mari kau turut padaku, baru kata-kata yang terakhir diucapkan atau warangnya sudah lompat pergi. Yotian Hoa bingung. Pergi atau jangan? Kalau ia pergi ia belum tahu siapa gurunya bocah itu. Kalau ia tidak pergi chipset In Su tengah memandangnya dengan bengis. Menghadapi chipset In Su kedudukannya berbahaya, sebaliknya kalau ia pergi, mungkin ia akan dapat bantuan gurunya si bocah walaupun ia tidak kenal, bahkan belum tahu siapa guru itu. Di dalam keadaan seperti itu, tidak dapat pengemis ini ragu-ragu atau berayal, maka tanpa merasa ia mengangkat kakinya, bertindak mengikuti si bocah Angon. Tiba-tiba, tiba-tiba chipset In Su mencelak berbareng terdengar tertawanya yang dingin tahu-tahu dia sudah menghadang di depan si pengemis, bahkan dengan dingin, dia berkata, pengemis bangkotan. Apakah kau mau mengangkat kaki? Tak semudah itu, eh. Benar-benar orang ini lihai dan telengas. Kata-katanya itu dibarengi dengan serangannya, dia menggunakan tipu silat chipset Tiwe Sim Chiang yang dinamakan siang set pokwe, atau sepasang malaikat menghadiri rapat. Serangan itu yang diarahkan ke dada, ketiga jalan darah terlebih dahulu mendatangkan hembusannya hawa yang dingin menggigilkan. Menghadapi lawan tangguh itu, Yotian Hoa siap sedia. Tak sudi ia keras melawan keras. Meski ia bersenjata tidak mau ia menangkis. Sebaliknya dia justru lompat nyamping jauhnya satu tombak, sembari lompat ia berseru, hari ini aku si pengemis tua mengaku runtuh, lompatnya itu jutru ke arah si bocah angon karena ia ingin menarik perhatiannya bocah itu supaya orang membantunya. Tepat sekali dugaannya si pengemis sakti si pengemis pengejar angin. Bocah itu mendengar suaranya, dia lantas berpaling terus yang melompat kembali, pesat seperti melesat. Nyah anak panah. Maka juga di dalam sedetik dia sudah berdiri di antara kedua orang itu. Terus dengan suara tawar dia kata pada Citset In Su. Pengemis tua ini menjadi tetamuku. Siapakah yang berani ganggu dia? Jalanlah. Kata-kata yang belakangan itu ditujukan kepada Yotiahoa. Lalu tanpa menanti ketika lagi bocah itu mencekal tangannya si pengemis, buat ditarik buat diajak berjalan pergi. Citset In Su bukan semelarang orang. Segera dia dapat melihat bocah angon itu bukan semelarang bocah, hanya di akhiran kalau dia ingat usia baru sepalu tahun lebih sedikit. Akan tetapi dia tidak takut. Sebelum orang pergi jauh, mendadak dia mencejak tanah, untuk berlompat tinggi ke arah si bocah sembari berbuat begitu, dia juga mengarahkan tenaga di tangannya untuk menyerang bocah itu. Dia berlompat pesat dan menyerang cepat. Bocah itu seperti yang dapat melihat orang membokongnya, tanpa ia menoleh atau menggeser tubuh dia menyempok dengan tangan-tangan kanannya ke samping membikin tubuh Yotiahoa terpental mundur setombak berbareng dengan itu dengan tongkat. Dengan tongkat bambunya ia menyambut penyerangannya, ia arah lengannya di bagian nadi. Citset In Su terperanjat. Dia dapat melihat sambutan yang membahayakan itu. Tidak ada lain jalan lekas-lekas dia membatalkan penyerangannya. Dia mesti menolong diri dahulu. Menyaksikan demikian si bocah memutar tubuh terus dia menyerang. Tidak sempat Citset In Su menggunai pukulan kematiannya Citset Chie Sim Chiang. Dia pun tidak dapat menangkis. Maka terpaksa dia bertelit tubuhnya diputar hingga dia berbalik menghadapi pula penyerangannya. Sar. Ser demikian si bocah melanjuti serannya. Ia mendesak. Yotiahoa berdiri di pinggiran dia heran dan kagum. Akhirnya dia menjadi girang. Tidak dia sangka seorang bocah angon demikian lihai. Syukur tadi dia tidak menggela dia melainkan bergurau. Citset In Su cerdik sekali. Atas desakan lawan ia bersiul keras dan panjang sebelum suaranya berhenti ia sudah mencelat jauh untuk terus memutar tubuhnya dan pergi lari. Menyaksikan demikian si bocah tidak mengajar. Dia hanya menarik pulang tongkat bambunya. Sembari memutar tubuh ke arah si pengemis dia berkata, Marilah, pengemis tua dia pun berlompat untuk berjalanlah terus. Melihat lagaknya, dia seperti tidak memikirkan lagi pertempuraannya barusan. Yotianoa menenteramkan hati. Ia ikut berjalan. Ternyata ia mesti jalan di jalan sukar dan berbahaya di gunung itu yangpun banyak pohon cemaranya yang tinggi-tinggi hingga ujungnya seperti menjulang ke langit. Perjalanan Sien Kek bukannya perjalanan enak. Si bocah bukan berjalan hanya berlari-lari. Dia tidak menghiraukan tempat yang dilalu dia tak mengubris jalanan sukar. Yotianoa berpengalaman, ilmu ringan tubuhnya sempurna akan tetapi buat dapat mengikuti si bocah angon dekat-dekat inilah ia tidak sanggup. Jarak mereka tetap sejauh tiga tombak. Apa yang aneh kalau diawasi si bocah bukan seperti lagi lari-lari hanya dia mirip orang lagi berjalan dengan lompat berulang-ulang tak cepat perlahan. Perjalanan dilanjuti sampai di tempat di mana tidak ada bekas-bekas orang berlalu lintas akan tetapi dengan berjalan terus sekira semakanan nasi Tianoa mendapatkan mereka tiba di mulut sebuah selat. Selama itu mereka sudah melewati dua buah puncak. Mulut selat itu sempit tiba maut dua orang jalan berendeng. Di sisi itu ada batu gunung yang merupakan. Di situ Tianoa lihat ada ukiran huruf-huruf cepat atau Koh Chie yang terang diukir dengan jeriji tangan yaitu jari tangan Kim Kong Chie. Huruf-hurufnya indah. Bunyinya itu yalah. Selat buntu tempat kerlarang. Jangan masuk tanpa diundang. Melihat pemberitahuan itu Sin Kei heran dan kagum. Ia jadi berpikir. Tengah orang berpikir, si bocah angon, sudah bertindak memasuki mulut selat itu. Maka mau atau tidak si pengemis mengikutinya. Tiba di sebelah dalam Tianoa mendapatkan lembah tidak lebar cuma berapa li di sekitarnya. Jauh kira satu li lebih terlihat bangunan yang merupakan tiga undak luas belasan tombak di tengah-tengah itu terlihat sebuah para-para dari besi di mana tergantung pelbagai macam alat senjata. Selagi Tianoa mengawasi para-para senjata itu tiba-tiba ia ditarik si bocah angon yang mengajaknya sembunyi di dalam rumpun-rumput di sisi mereka. Sembari menarik bocah itu berbisik, lekas minyai. Selagi guruku berlatih dia melarang. Belum berhenti suara si bocah mendadak terdengar pekiknya kera beberapa kali. Tianoa lantas menoleh, mengawas ke arah dari mana suara datang. Ia lantas menampak empat ekor kera besar. Berbulu putih berjalan keluar dari dalam gubuk berlompatan ke tanah lapang, menghampirkan para-para besi, untuk lantas memernahkan diri di empat penjurannya. Menyusul itu, Tianoa mendengar siulan yang nyaring, yang berkumandang di dalam lembah, yang bagaikan menulikan telinga, setelah mana tertampaklah munculnya seorang tua yang bertubuh kurus kering, yang rambutnya sudah putih semua. Dia keluar dari dalam gubuk untuk terus lompat ke sisi para-para besi itu. Si bocah angon membentur Tianoa pada pundaknya sambil dia berbisik, lekas mendak. Tianoa menurut, ia lantas jongkok. Meski begitu, dari antara rumput-rumput itu, ia masih dapat mengintai dengan nyata. Jarak di antara ia dan para-para itu kira-kira lima puluh tombak. Melihat datangnya siorang itu keempat kera mengangguk dan bersuara. Rupanya mereka menyambut sambil memberi hormat. Si orang itu mengulapkan tangannya, terus dia berdiri tegak. Karena orang tua itu berdiri menghadapi dia, Tianoa lantas mendapat kenyataan bahwa mati orang buta dua-duanya. Ia heran. Dengan perlahan, orang tua itu bertindak ke tengah para-para yang bundar. Selekasnya ia berada dalam para-para itu, ia dengan cepat mengangkat lengan kanannya. Sebelum tangan itu dikasih turun pula keempat kera lantas mengasih dengar suaranya yang berisik. Dengan berbareng mereka menjamret masing-masing sebuah benda bundar mirip gelang, yang mereka betot sekuat tenaga mereka. Atas itu maka pelbagai senjata, yang berada pada para-para itu, semua bergerak sendirinya, melesat kepada si orang tua, hingga segera juga diakna terkurung. Akan tetapi dia tidak menghiraukannya, sambil bersyul, menggeraki kedua belah tangannya, yang tangan bajunya lebar, sedang tubuhnya terus bergerak juga, berputaran. Dia nyeplos tak hentinya di antara serangan pedang dan golok-golok itu. Selagi si orang tua itu dikeroyok macam-macam senjata itu, keempat kera membetot-betot, menarik-narik makin cepat dan keras, karena itulah gelang-gelang yang menjadi alat penggeraknya pelbagai senjata itu, bergeraknya juga bertambah cepat. Dengan senjatanya, si orang tua pun bergerak makin cepat pula. Selama itu tak nampak dia repot atau bingung. Yotian Hoa gagah tetapi ia toh kagum. Itulah latihan silap tangan kosong melawan tujuh senjata yang istiwawa. Latihannya sendiri bisa saja. Yang istimewa ialah orang dalam lingkungan terkurung, orangnya pun sudah tua, tubuhnya kurus kering, dan terutama orang buta kedua matanya. Jadi orang tua ini mengandalkan telinga ayah sebagai ganti matanya. Ia tidak bisa melihat tetapi pandai mendengar. Tengah latihan berlangsung itu selagi Tian Hoa berpikir heran tiba-tiba terdengar si orang tua berseru, sedangkan kedua tangannya dikibaskan dengan berbareng. Sebelum seruan sirap maka itu disusul dengan suara nyaring dari bentrokannya pelbagai senjata itu, yang lantas pada jatuh ke tanah. Hian Tian Kong Hie Tian Hoa berseru kagum, menyebut namanya ilmu silat itu. Perlahan berbisik si penggembala, yang menaruh jeriji tangannya pada mulutnya sendiri, kemudian dengan perlahan, dia berbisik pula. Kiranya, orang tua, kau kenal Hian Tian Kong Hie. Mukanya Yotian Hoa menjadi merah ia mengangguk. Tetapi ia mengawasi ke tengah lapangan. Habis berseru itu si orang tua berhasil panjang lantas ia lompat keluar kurungan para-para. Keempat kera melihat orang tua itu berlalu, mereka pun berlompatan mendekati rumah gubuk, untuk masuk ke dalamnya, buat di lain saat muncul pula dengan masing-masing membawa selambar papan besar dan lebar, yang masing-masing ada lukisannya merupakan orang-orangan berikut pelbagai hiat atau jalan darah, otot-ototnya. Terus mereka mengatur diri di empat penjuru, terpisahnya satu dari lain dua atau tiga belas tombak. Sesudah mereka menancap rapi papan bergambar itu mereka berlari-lari pula masuk ke gubuk. Kali ini mereka kembali sambil membawa papan-papan besi, yang mereka terus berdirikan di belakangnya masing-masing papan kayu itu. Si orang tua buta sementara itu sudah bertiniak ke tengah-tengah kurungan papan-papan kayu yang berlapiskan papan-papan besi itu. Di situ ia berdiri medap ke selatan. Ia melihat ke sekitarnya rupanya ia memeriksa dahulu, habis itu ia menggeraki kedua belah tangannya dikibas-kibaskan. Tuk, tuk, tuk demikian terdengar suara nyaring berulang kali, disusul dengan suara teng tiok tong sama banyaknya. Itulah suara yang disebabkan menyambar-nyambanya biji-biji catur yang putih, yang ditimpukan si orang tua yang mengenai tepat jalan darah Yan Hiei dari gambar orang di papan-papan itu, yang tembus, terus mengenai papan besi, hingga terdengarlah suara nyaring itu. Melihat biji-biji catur itu, Tian Hoa terperanjat. Mungkinkah dia katanya di dalam hati? Tetapi, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh seorang tua sudah mengulangi latihannya menimpuk dengan biji-biji catur itu, mengenai pelbagai jalan darah berbahaya dari keempat. Lukisan tubuh manusia itu semuanya mengenai tepat, semua biji catur tembus di antara papan dan bentrok dengan lembaran-lembaran besi di belakang papan-papan itu. Itulah yang dipanggil kepandayan lain cucu hiat ilmu timpukan berantai. Pelajaran itu juga umum, tetapi yang aneh dari orang tua ini ialah ia dapat menyerang saling susul keempat penjuru dan dengan kekuatan tenaga yang luar biasa, sebuah papan tembus dan keras menyerang lembaran besi. Dia tak salah lagi pikir Tian Hoa. Maka lantas ia ingin menyingkir dari tempat itu. Sebelum orang dapat pergi, suaranya si orang tua buta sudah lantas terdengar. Katanya Cheng Jie. Sahabat karib telah tiba, mengapa kau tidak lekas mengundang masuk ke dalam gubuk kita? Mendengar itu, tibalah niat Tian Hoa mengangkat kaki. Sebaliknya, dengan menebali kulit muka, ia lantas berbangkit bangun. Si penggembala pun berbangkit dengan cepat. Hanya dia sambil terus menggeleng-geleng kepala dan kata, kali ini habislah, dengan separuh menarik ia ajak Tian Hoa bertindak ke dalam tanah lapang. Di dalam keadaan seperti ini, Tian Hoa dapat membawa diri. Masih ada beberapa tombak terpisahnya ia dan si orang tua buta ia sudah lantas memberi hormat sambil menjura seraya berkata, Yo Tian Hoa yang muda menghadap Kokloo Chiampoe. Mendadak orang tua buta itu tertawa nyaring. Dia pun kata, aku mendengar kau berjalan dengan membawa bawa tongkat bambu, rupanya kau seorang pengemis. Tian Hoa heran. Hendak ia menjawab, atau si bocah telah mendahuluinya. Memang dialah seorang pengemis, katanya. Dia membawa bawa tongkat peranti mengempelang anjing. Sebenarnya tidak ada maksud dia untuk menemui lejin ke akan tetapi karena dia memaksakan diri menyambuti sepotong bambuku, aku lantas memaksa mengajaknya kemari. Mendengar keterangan itu, parasnya si buta berubah. Benar-benar guru yang pandai mengeluarkan murid. Yang lihai katanya. Pada 50 tahun dulu ada. Seorang yang bergelar Chiukit Oetetai, yang dengan sebatang tongkat bambu hijaunya telah tak mendapat tandingan di dalam dunia rimba hijau, adakah dia itu gurumu? Hati Tian Hoa bercekak. Ia lantas menjawab tak lancar, benarialah guruku yang rendah, hanya pada 20 tahun yang lampau ia telah menutup mata. Si tua dan buta bersiul lama, lalu dia kata sengit. Sayang, sayang. Kalau begitu sia-sia belaka aku Ginkie Kok Hang bercapai lelah selama 30 tahun, Di dalam dunia rimba persilatan ada pembicaraan yang jelas tentang budi dan permusuhan, dan di zaman dahulu kala juga ada peribahasa yang mengatakan, kalau seorang ayah berhutang anaknya yang lunasinya. Mesti begitu hal ini aku tidak mau berlaku keterlaluan. Karena Ciu Kit Oetetai sudah meninggal duniaka sebagai muridnya, sedikit banyak kau harus mewakilkan almarhum gurumu membereskan hutang lama. Tapi aku kok hang aku tidak mau sebagai yang tua menghina yang muda, yang kuat memperhina yang lemah, maka itu, mari aku atur begini saja. Asal kau dapat lolos dari Tiat Kiliok Habbu Kuyetin, kau boleh anggap bahwa hutang gurumu telah terbayar lunas. Tiat Kiliok Habbu Kuyetin berarti dia atau barisan rahasia, yang bersatu padu, yang dari mana orang tidak dapat pulang lagi titik. Habis berkata begitu, kedua biji mata putih dari si buta dan mencilak, menyatakan dia sangat penasaran dan menyesal, meski begitu, wajahnya terus nampak lebih tenang banyak. Yotian Hoa menjadi orang yang beradat keras, kalau tadi ia suka merendahkan diri, itulah disebabkan ia merasa sangat terpaksa, sekarang ia ditantang, tidak dapat ia merendah terus. Ia merasa tersinggung. Maka ia lantas kata ayah berhutang anak membayar, guru bersangkutan murid membereskan, itulah sudah selayaknya. Kau pun baik sekali. Kok lociampua sebab kau tidak mau turun tangan sendiri memberi pengajaran padaku? Percayalah, lociampua, selama Yotian Hoa masih hidup tak nanti dia melupakan ini budi yang besar sekali. Gin Kye Chu Kok Hang, si biji catur pelak, tertawa nyaring, sungguh tak kecewa kau menjadi muridnya Chiukit Oetetai pujinya. Tuan, umpama kata kali ini kau tidak merasa puas tidak apa, suka aku kok hang bersabar sampai sembarang waktu, sebab dapat aku menantikan lagi 30 tahun? Baiklah harap kau maafkan aku yang aku tidak dapat menerima pengajaran dari kau. Tian Hoa dapat menangkap artinya pernyataan itu, Kek Hang tidak mau melayani ia bertempur dan orang suka menunggu sampai lagi 30 tahun, karena ini ia lantas berkata, Terima kasih, kok lociampua. Jikalau aku masih dapat hidup selama 30 tahun, Pasti kelak akan aku datang kemari untuk aku menambah pengetahuanku. Gin Kye Chu tertawa dingin, dia menggapai kepada si pengembala. Bocah itu mengarti, ia sudah lantas menghampirkan para-para besi, untuk terus bekerja. Ialah ia mengangkat dan merapihkan semua alat senjata tadi. Keempat kera mengerti maksud orang, tanpa diperintah lagi, mereka lantas mengambil kedudukannya masing-masing seperti semula tadi, yaitu memegang gelang uniuk menarik dan mengerjakan pesawat rahasia itu selekasnya mereka menerima isyarat. Yotian Hoa memperlihatkan Roman sungguh-sungguh sebab hatinya tegang, hanya sejenak, lantas ia menekan tanah dengan tongkatnya untuk berlompat masuk ke dalam kalangan para-para. Tapi belum sampai ia menjejak tanah, atau mendadak terdengarlah satu seruan nyaring halus, mulanya doa keagamaan, lalu kata-kata ini, Gin Kye Chu, perbuatanmu ini bukankah menunjuki pandanganmu yang cepat? Menyusul suara itu maka terlihatlah lompat-lompat datangnya seorang Niyako atau Bixhuni, usia pertengahan, yang berpakaian sutra patin. Melihat demikian Tian Hoa menunda menjejak tanah. Ia lantas mengawasi si pendeta wanita, yang datangnya seperti juga dia terbang turun dari udara. Gin Kye Chu kaget dan heran, ia mendongkol. Maka hendak ia membuka mulutnya, atau si bocah angon sudah mendahului. Bongkoyalah tempat di mana orang dilarang masuk kecuali dengan undangan katanya, keras. Siapa mau menghadap guruku, dia harus menyambut dahulu padaku barang satu jurus. Bongkoyalah namanya lembah itu. Lembah buta. Begitu ia menutup mulutnya, begitu si bocah meluncurkan tongkat bambunya ke muka si Bixhuni. Parasnya wanita itu berubah, atau hanya sejenak, segera ia menjadi tenang pula. Ia sudah berkelit dari serangan pengembala cilik itu, hanya dengan kebutannya, yang berada di tangannya, ia mengebut perlahan. Hanya dengan satu kali kebut, bocah itu mesti mundur beberapa tindak. Bocah itu tahu diri, ia tidak maju pula hanya dia mengoceh seorang diri, dia ini jauh terlebih tangguh daripada si pengemis tua. Sampai di situ, Gin Kokcu membentak Hi Cheng Jie, jangan kurang ajar. Lekas kau menghunjuk hormat kepada Lo Ociampo Esem Im Sin Nye. Ia berhenti sebentar, ia tidak menanti Cheng Jie, si anak Cheng, memberi hormat. Ia meneruskan berkata pula, bencana rimba persilatan sudah mulai, sekarang, Sutai berkunjung ke Bongkok tentulah ada petunjukmu. Bukan cuma si Cheng, juga Yotian Hoa turut memberi hormat. Sem Im Sin Nye memuji si Cheng yang bakatnya bagus, kemudian ia menunjuki roman sungguh-sungguh dan menegur Sin K, Ancaman bencana di Tio Klesan masih belum sirap, eh pengemis tua kenapa kau bolehnya berkesempatan datang ke Bongkok itu untuk mencari gara-gara. Silahkan kau lekas pergi. Yotian Hoan menurut perintah, ia menyahut ia, lantas mengoloyor pergi keluar dari selat itu. Gin Kye Chu tidak menyetujui sikapnya Sem Im Sin Nye menyuruh orang pergi akan tetapi ia tidak menentang dari itu ia mem. Akan tetapi, belum jauh si pengemis meninggalkan mulut selat mendadak Sin Nye menyusul dan memegatnya, untuk ia segera berkata padanya, Bu Beng Tong Chu sudah mendurhaka terhadap gurunya, tidak lama lagi dia bakal kembali ke jalan yang lurus. Berhubung dengan itu Leong telah pergi menyusul anak itu. Karena ini, ada kemungkinan rombongannya Chit Set In Siu mendapat tahu dan akan menyusul juga. Sekarang ini mempunyai satu urusan lain, aku mesti pulang ke kelintingku, oleh karena itu jika lari di tengah jalan kau bertemu dengan muridku, Bu Beng Hong, tolong kau memberi takukan agar dia lekas pulang. Yotian Hoa tanda menyahuti bahwa ia mengarti akan tetapi, belum sempat ia membuka mulutnya, Bik Suni itu sudah mendahulunya pergi. Segera setelah itu, ia menjadi bersanksi harus pergi ke mana. Ia berpikir tidak lama. Lantas ia mengambil keputusan akan pergi ke Coklesan, untuk melihat gerak-geriknya kaum Tia Chiangpang. Ia harap nanti memperoleh sesuatu kabar penting di sana. Maka segeralah ia menuju ke barat Daya, ke gunung.